kenapa gigi emas diharamkan oleh sebagian ulama karena kalau minum atau makan pakai wadah saja wadahnya wadah emas atau perak haram apalagi makan atau minum pakai gigi emas kan ini kan melalui wadah emas kan cuma melalui doang tapi kalau gigi emas bukan melalui lagi udah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an qala al-ma'lifu rahimahallahu ta'ala al-asma'ul mubhamah wa dhalika ka asma'i syar faqaudi ta'ala man ya'amal su'an yujuzza bih wa asma'il istifham faqaudi ta'ala faayna tadhabun wa ba'adul asma'il mausula faqaudi sallallahu alaihi wa sallam al-lazhi yashramu fi aniyyati al-fidda ti innama yujiz innama yujarjiru fi batnihi nara jahennam wa man lil'amumi fi al-aqili kama mutil kama mutil sawa'un kanat shartiyya am istifhamiyya am usula ta'ib alhamdulillahi 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 al-lazhi lahum al-kussamawati wal-ard yuhiyu wa ibayt wa huwa ala kulli shayi muqadhir assalatu wassalamu wa ala rasulillah amma ba'ad qalil mu'allif rahimahullah al-asma al-mubhamah ini masuk ke dalam siyagh al-umum yang disebutkan oleh al-imam al-juwaini rahmatullahi al-asma al-mubhamah al-asma itu isim-isim al-mubhamah dia al-mujmalah berarti dia memang isim-isim yang menunjukkan ibaham atau global ketidakjelasan siapa dia atau apa dia disini yaitu al-asma al-mubhamah jangan suka antung sini kalau bisa antung sini aja ada pangkuk disini al-asma al-mubhamah terbagi menjadi tiga yang pertama asma'ul syaruk kemudian asma'ul istifam yang ketiga al-asma'ul mawsulah perhatikan itu beda ya asma'ul syaruk asma'ul istifam ini idofah isim diidofahkan kepada syaruk isim diidofahkan kepada istifam kemudian al-asma'ul mawsulah ini isim disifati mawsul begitu untuk membedakan nanti ketika belajar dan ngajar bahwasanya dalam nahu ada asma'ul syaruk asma'ulif atau ismu syaruk atau bisa juga ismu syartin gitu atau ismu istifam ada pun kalau misalnya isim mawsul isim mawsul nah ini isim mawsul ismun mawsulun gitu karena mawsul ini sebagai sifat untuk isim type asma'ul syaruk itu apa isim yang menunjukkan tentang syarat ya diantaranya contohnya firman Allah subhanahu wa'ala rafi bisa tolong antun carikan asma'ul syaruk asma'ul istifam dan asma'ul mawsulah bisa ada internet gak ada benar kuotanya ini gak mau habis gak gak benar kalau misalnya mau habis minta maikin nanti ya ya isim syarat isim istifam dan isim mawsul coba tolong dicari apa-apa saja isimnya type pertama ada asma'ul syaruk apa itu syaruk berarti syaruk ini menunjukkan dia menjadi isim yang menjadi isim yang menyambungkan syarat tertentu contoh disini surat anisa laisabi amaniikum wala amaniyu ahli kitab ya may ya'mal su'ayyu jazabih barang siapa yang beramal buruk yu jazabih maka akan diganjari dengan amalan tersebut fahamih baik-baik ikhwan disini may ya'mal su'a kemudian kalimat kedua yu jazabih oke sekarang sebelumnya ada ada dua kalimat disini ikhwan pertama ya'mal su'an dan kalimat kedua yu jazabihi itu dua kalimat dia beramal buruk dan dia dibalas dengannya itu dua kalimat kemudian disambungkan jadi may ya'mal su'ayyu jazabih man disini dia sebut isim man disini isim tapi isimnya isim apa ismu syarat barang siapa barang siapa yang beramal buruk maka dia akan dibalas dengan amalan tersebut kalau anda perhatikan disini zahirnya ada berapa isim ada tiga man su'an dan zomir hu'ahi ya yang menjadi isim syarat apa man man ya isim syarat apa aja rofi ada ada isim syarat man ma man terus keifama dari kita apa apa ha ha terus ada ay nama ma ay nama keifama aduh pencettingan ada kan lagi nanya sebesar pencettingan dia hilang hilang sinyalnya ada 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 pakai esel jempol ya ada ndak 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 lama ya kul lama lama ndak ndak kalau huruf seperti apa contoh kalau huruf lau lau amma amma lawla lawma lawma itu huruf ada lagi atau jangan cekek dirantung gak apa-apa insya Allah gak apa-apa jangan cekek gitu gak apa-apa gak marah kok gak ada tapi pada kuliah tadi kan ada itu semua isim syarat mata ya mata mata tadhab aghab kapanpun kamu pergi aku pergi jadi mata disini termasuk isim syarat ya kan kasih contohnya tadi disini man misalnya contohnya man man kor'a falahu sawabuhu indallah barang siapa yang membaca maka dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah lihat ini kalimat kalimat syart jumlah syartiyah ini namanya ya dan man disini man kenapa termasuk silah umum karena gak ketahuan siapa ya gak ketahuan siapa ngantuk-ngantuk ilalui agak segit man ngantuk apa nuas itu ininya naasa ya naasa man 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 yanaas fal yatawabdo man disini isim syarat bukan isim syarat barang siapa yang ngantuk maka hendaklah dia wudu atau bisa diganti mata mata tanas fal tetawabdo kapanpun kamu apa ngantuk maka wudu lah man mata aynama tanas fal tanam dimanapun kamu ngantuk maka tidur lah ya tau yang ngantuknya di rel kereta kan jadi mata man aynama mata man aynama kemudian apa lagi tadi keifama ya gitu lah pokoknya ya jadi semua itu adalah apa isim syarat sampe sih faham gak isim syarat man barang siapa mata kapanpun aynama dimanapun keifama bagaimanapun itu semua menunjukkan keumuman man menunjukkan keumuman pelaku siapa atau objek siapa ya mata menunjukkan keumuman waktunya kapan ya kemudian aynama menunjukkan keumuman tempat ya kan aynama takunu yudrik kumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah kata Allah dimanapun kalian berada kan dimanapun dimanapun kalian berada maka kematian bisa mendatangi kalian walaupun kalian berada di benteng-benteng yang terjaga yang kokoh ya kemudian kaifama menunjukkan keumuman tata cara ya misalnya ya syekh reksi bagaimanapun antum baca maka anak tetap mencintai antum kan Allah masya Allah nanti gak mau baca habis ini isim apa isim syarat faham semuanya antum majuan aja majuan majuan jangan belakang majuan itu kalau di meja aja di meja antum atau duduk di kursi itunya di meja kemudian berikutnya ada asma ilistifham isim istifham isim yang bertujuan untuk menjadi question mark menjadi question word question word perbahasa inggrisnya yaitu kata tanya fa'ina tadhabun ya aina apa lagi coba cari isim istifham iya cari 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 karena nanti akan ada hal dan ada 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 man ada aina terus man kemudian apa lagi isim istifham ayo mata kemudian ayo ma hal ini hal isim atau huruf hal ama a itu maknanya sama apakah tetapi salah satunya ada yang isim salah satunya ada yang huruf jadi mata man kayifah kemudian aina tapi yang ditujukan semua itu untuk apa nanya makanya namanya isim istifham iya contohnya aina tadhabun aina tadhab ila aina anta tadhab contoh lain misalnya man takkul apa timan takkul siapa yang kamu makan gimana Raffi gimana Raffi hal ma a gimana man ma aina ka kaipah mata kam hal kam hal gak masuk hal gak masuk kalau a kalau a man ma 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 aina kam kaipah mata man ma kam kaipah mata kam kam si'ru hadha al-qalam misalnya maka semua namanya question word ini rata-rata dia termasuk isim isim apa isim istifham dan itu termasuk umum faham gak sampai sini jadi asma perhatikan asma mubhamah itu ada tiga macam imma dia isim syarat imma dia isim istifham atau dia isim mau mausul nah sekarang ada waba'adu is al-asma mausulah sebagian isim mausul itu masuk ke dalam sirah al-umum alladhi tapi tidak semua isim mausul alladhi yashrabu fi aniyat al-fidhati innama yujarjiru fi batunih naro jahannam alladhi alladhi ini isim mausul tapi konteksnya bisa juga syarat tapi dia isim mausul alladhi itu orang yang yashrab minum fi aniyat al-fidhah di wadah fidhah fidhah artinya apa perak ya innama yujarjiru fi batunih nao jahannam dia sedang menggodok menggelegakan di perutnya api neraka api jahannam itu bagi yang minum dari piring atau wadah atau gelas perak ini kiri-kiri dosa besar gak ya dosa besar gak nadhi dosa besar gak nadhi antum jangan ngumpet gitu nadhi nanti anda suruh disini loh eh jangan ngumpet disitu gak tau sini sini bener sini biar orang-orang melihat senyum antum yang luar biasa itu ta'al muter sana keluar dulu terus duduk sini biar antum gak terlalu jauh nah tangan guna-guna 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 nah mana mana buku antum mana gak ada oh iya baik gak apa-apa gak apa-apa oh antum gak ada temen buat ngeliat buku ya berarti ya sini kayaknya bagus disini nih udah gak apa-apa gak apa-apa nanti antum pas kifetul akhir beliau kan ada minta beliau ya baik yang minum di wadah apa tadi fidbah perak maka dia gak dapat dosa seperti ini besar ini dosa besar nah ketika disebut fidbah maka kalau ada yang kias awlawiyah itu zahab emas apalagi yang minum dengan wadah emas maka lebih berat lagi makanya disini para ulama mengatakan gigi emas haram kecuali yang murni emang dari dianya udah emas giginya nah disini lihat kenapa gigi emas diharamkan oleh sebagian ulama karena kalau minum atau makan pakai wadah saja wadah emas atau perak haram apalagi makan atau minum pakai gigi emas kan ini kan melalui wadah emas kan cuman melalui doang tapi kalau gigi emas bukan melalui lagi udah gengunya ya kan maka haram disini aladinya ketahuan gak siapa orangnya gak ketahuan ya jadi isim syarat isim istifam isim mausul kenapa di luang umum karena umum konteksnya gak ketahuan yang mana coba yang isim syarat contohnya siapa yang berbuat buruk dia akan dibalas siapa yang berburuk coba ya siapa aja entah siapa entah fulan fulan siapa namanya di mana menaruh tas tersebut dimananya gak tahu ya kemudian contoh lain kata Allah ta'ala orang-orang yang kafir dan yang menghalangi dari jalan Allah maka Allah ta'ala akan siasiakan amalan mereka orang-orang yang kafir siapa mereka ya siapa aja yang kafir gitu loh ya jadi asma mausulah disini dia termasuk isim mubham yang membuat apa membuat keumuman wa minal wa man lil'umumi nah sekarang ada man man lil'umumi fil'aqil wa man lil'umumi fil'aqil dan man itu bisa masuk ke dalam isim syarat bisa masuk ke dalam isim istifaham bisa masuk ke dalam isim mausul man lil'umum bisa tapi man itu biasanya digunakan untuk yang yang berakal sebagaimana di misalkan man ya'mal su'an yujizabih kalau isim istifaham untuk man contohnya apa apapun isim istifaham man robbuk man nabiyuk ya dan seterusnya isim mausul isim mausul bisa juga bisa juga ya seperti apa contohnya isim mausul ala kulihalah ala belum bisa ini apa contohkan tapi lanjut lanjut wa ma lil'umumi wa ma lil'umumi fi ghayri ala akil kakawli ta'ala wa ma taf'aloo min khayri ya'lam humllah wa qawli ta'ala wa ma inda allahi khayru lil'abrar wa qawli ta'ala mada mada ajabtumu mada ajabtumu l-mursalin wa ma'na al-ibhami fi asma'i sharti wa istifahami annaha la tadullu ala mu'ayyan wa fi asma'i l-mawsulati ibti wa fi asma'i l-mawsulati ibtiqaruhaa ila silatin tu'ayyinul murad wa ma ma juga lil'umum tapi fi ghayri al-akil wa qawli ta'ala wa ma taf'aloo min khayri ya'lam hullah apapun yang kalian lakukan dari kebaikan maka Allah mengetahuinya wa qawli ta'ala wa ma inda allahi khayri al-bar dan apapun yang ada sisa Allah itu lebih baik untuk orang-orang yang baik juga kata Allah ma da ajabtumu mursalin apa yang telah kalian jawab terhadap para rasul taif apa makna ibham disini karena tadi sebutnya asma mubhamah berarti ada ibham wa ma na ibham fi asma syarti wal istifham andaha la tadullu ala mu'ayyan makna dari keibhaman keglobalan isim syarat dan isim istifham itu tidak menunjukkan tentang sesuatu atau seseorang yang tertentu maka ketika tanya kepada antum kemana kamu mau pergi makanya kan gak anda tentukan dimana coba kalau anda bilang ini alwi kemana kamu bakal pergi ke semarang gimana coba antum mau pergi ke wc ini misalnya alwi antum mau kemana kawar mandi gimana ya ustad nanya jawab sendiri gitu iya iya gitu kan jadi dia kalau misalnya nanya terus ada ta'in kemananya ini berarti gak nanya dia 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 cuman mengucapkan kalimat sia-sia iya contoh rahmat baju antum warna apa ya abu-abu ini menjawab tanya dan jawab bagus itu rahmatnya bingung jawab apa dia jawab rahmat itu warna apa baju antum abu-abu jawab gak bisa ya tapi memang ada pertanyaan yang juga isi mendeskripsikan tapi memang tetap bertanya dia dan tetap harus ada jawaban untuk menambah keterangan contoh nadi kenapa rambut antum kok di belakang ada antum bisa jawab kan rambut antum di belakangnya kenapa kayak gitu nah ini bisa jawab kenapa seperti itu kalau dibuka mungkin langsung gini antum keriting masya'allah vokalis niji jangan jalan antum gak marah kan gitu ya gitu ya itu maksudnya ibham berarti menunjukkan apa gair mu'ayyan gak ditentukan wafil asma'il mawsulati iftiqaruha ila silatin tu'ayyinul murad nah dalam isim mawsul iftiqar yaitu isim mawsul kan membutuhkan silah membutuhkan silah silatul mawsul jadi ada istilah isim mawsul ada istilah silatul mawsul paham gak ada istilah isim mawsul dan ada istilah silatul mawsul nah silatul mawsul ini yang menentukan apa yang dimaksud nah sekarang antum silahkan cari nanti atau tanya guru antum di tempat masing-masing coba ustad apa yang dimaksud dengan silatul mawsul kadang-kadang silatul mawsul itu adalah suatu kalimat alladhi ini isim mawsul silatul mawsul itu kalimat setelahnya ya yang la mahal lalhammin ayurab silatul mawsul biasanya gitu alladhi apa gak nanti ajalah kemarin-kemarin mempelajari silatul mawsul ada nahu di nahu itu ada seperti isim mawsul dan silatul mawsul begitu ada tapi gak sekarang deh karena khawatirnya antum terlalu banyak maklumat menumpuk apalagi nadi ya masya Allah ya untuk warokat kita cukupkan sampai sini aja insya Allah kita insya Allah di sini kita kifaitul akhir insya Allah ta'ala selamat menikmati selamat menikmati